Biar saya menunjukkan tim saya, saya Ammar, dan ini Ayu. Kami dari Muhammadiyah, dari tim High School Science. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang proyek kita. Potensial antivirus disinfektan dari lemongrass, lagi dengan virus Newcastle disease virus. Pertama sekali, kami ingin menjelaskan tentang virus Newcastle disease virus. Virus Newcastle disease virus adalah virus yang dihubungkan oleh virus Parameusas. Dan itu bisa membunuh sekitar 80% dari anak-anak dalam 3 hari. Virus Newcastle disease virus adalah virus infelovirus. Virus infelovirusnya bisa dihubungkan dengan menggunakan penol dan seponin. Dan kami menemukan bahwa lemongrass mengenai seponin dan penol. Dari itu, kami berkata kita bisa membunuh virus dengan ekstrak lemongrass ini. Jadi kami ingin menikmati seponin dan penol di lemongrass mengenai virus Newcastle disease virus. Jadi, untuk membuat ekstrak lemongrass, Kita menggunakan lemongrass ini. Dan kemudian kami memotongnya menjadi kecil. Dan kemudian kami memasuknya sampai 250 gram. Dan kami menggabungnya dengan 350 ml air. Setelah itu, kami menggabungnya dan menggabungnya dengan mixer. Dan itu menjadi ekstrak lemongrass. Ekstrak lemongrass ini memiliki 71.4% konsentrasi lemongrass. Dan setelah itu, kami menggabungnya menjadi 1.16 dengan air. Dan itu menjadi ekstrak lemongrass. Ekstrak lemongrass ini memiliki 4.47% konsentrasi lemongrass di dalamnya. Untuk menggabungkan ekstrak lemongrass ini, Kami membuat 4 kumpulan ayam. Dan setiap kumpulan ayam. Dan setiap kumpulan ayam yang dipasang di dalam buku yang berbeda. Kami memiliki kumpulan A, B, C, dan D. Di grup A, kami hanya memiliki kumpulan ayam tanpa lemongrass, dengan tidak ada virus virusgefonleft baru. Di grup B, kami memiliki kumpulan ayam. Dan kami brati dengan pembilangan kumpulan lemongrass. Di jodoh kumpulan entah, setelah kita membatterkan ayam. Di grup c, kami memiliki kumpulan ayam. Dan kami brati ke bawah di perj passions. dengan virus kastil disus virus baru. Kemudian kita merasakan lagi dengan spray lemongrass ekstrak. Dan kita tunggu 10 menit untuk memberikan waktu ke lemongrass ekstrak untuk memiliki interaksi dengan virus kastil disus virus baru. Dan kemudian kita masukkan ayam di box itu. Di grup D, kita punya box yang telah dilasakkan dengan virus. Dan kita masukkan ayam di dalamnya. Kita melihat grup ini selama 5 hari. Grup pertama dan grup kedua ditempatkan di bangunan yang berbeda untuk menghindari kontamin virus dari grup C dan D karena grup ini memiliki virus. Setelah 5 hari, kita melakukan nekropsi untuk mengetahui efek virus kastil disus virus pada organ kastil disus virus. Kastil disus virus kastil disus virus kastil disus virus adalah Faskularisasi otak, dan inflamasi di peyer patch. Kita mengetahui dari nekropsi itu, di grup A, tidak ada kastil disus virus kastil disus virus kastil disus virus. Di grup B, ada kastil disus virus kastil disus virus kastil disus virus kastil disus virus. tetapi 3 dari buah itu tidak memiliki inflamasi di peyer patch. Jadi kita ingin mengetahui di grup D. Di grup yang memiliki virus kastil disus virus. Di grup D, banyak dari buah itu memiliki faskularisasi otak otak. dan semua itu memiliki inflamasi di peyer patch. 5 dari 5. Jadi dari eksperimen ini, kita bisa mencari bahwa lemongrass extract dari buah itu sepertinya mengunjungi virus kastil disus virus kastil disus virus kastil dan kita punya 4 conclusi dari ini. Jadi conclusi adalah nomor 1 4,47 percent lemongrass extract spray tidak dikakai sel di peyer patch. karena seperti yang kita lihat di grup D tidak ada peyer patch yang 6 dan semua ayah masih hidup. Nomor 2, 4.47% lemongrass ekstrak spray bisa menghilangkan infeksi kasal virus baru. Karena seperti yang kita lihat di grup C, tidak ada faskularisasi otak. Dan 3 ayah tidak mengembangkan menghilangkan infeksi kasal. Tapi masih ada 2 ayah yang menghilangkan infeksi kasal. Jadi kita perlu mengaturkan konsentrasi lemongrass ekstrak untuk menghentikan virus kasal baru. Mungkin dalam penelitian selanjutnya kita akan meningkatkan menjadi 5 atau 10%. Konklusi terakhir adalah lemongrass ekstrak bisa digunakan sebagai virus virus kasal baru. Dan kita harapkan dari eksperimen ini kita harapkan semua orang bisa digunakan lemongrass ekstrak ini bagi virus kasal baru. Karena itu sangat mudah dibuat. Dan lemongrass bisa mudah di mana-mana. Terima kasih. Itu saja.